Guna mendukung program visi dan misi Bupati Anwar Sadat Hairan, 32 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup Pemkap Tanjung Capung Barat di Rombak. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekda Tanjung Capung Barat, Agus Sanusi. Menjadi hal biasa dan wajar apabila setiap bergantinya kepala daerah, maka suatu jabatan ASN di lingkup Pemkap Tanjung Capung Barat dapat lengser maupun non-job. Hal ini terbukti pada Senin sore di mana 32 pejabat eselon 3 dan 4 resmi dilantik, di mana pejabat yang dilantik terdiri dari 17 pejabat administrator dan 13 pejabat pengawas, sementara 2 orang tidak hadir. Dalam kesempatan ini Sekda Tanjung Barat, Agus Sanusi mengatakan, perombakan pada pejabat eselon 3 dan 4 menjadi hal yang wajar, guna penyegaran di tubuh ASN itu sendiri. Sebab saat ini pada kepemimpinan Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat dan Hairan, harus dapat bekerja sesuai pepoksi serta kinerja ASN di tingkat pejabat eselon dapat bekerja secara maksimal. Agar apa yang diharapkan Bupati dapat terwujud, sesuai visi dan misi Bupati menuju ke Bupaten Tanjung Jabung Barat berkah. Promosi demokrasi, yang dilantik tadi jumlahnya itu 35 orang, kemudian ada 3 orang yang disangkir, jadi ada pergantian di pejabat administrator dan pengawas di beberapa hal. Lebih lanjut Agus Sanusi menambahkan, bahwa 32 pejabat yang dilantik dan sumpah jabatan diharapkan nantinya dapat membuat fakta integritas. Sebab dalam 3 bulan kinerja para pejabat yang dilantik ini dapat dikaji kembali maupun dievaluasi, bahkan nanti dapat dilengser ataupun non-job. Terima kasih telah menonton!